Terima kasih. Yang rutin dijalankan setiap dua minggu sekali. Jadi kalau Bapak-Ibu belum mendaftar sebagai mahasiswa Asia, sangat berkesempatan untuk menjadi mahasiswa Asia. Ciri khasnya dari kami adalah kami selalu mengundang para pakar di bidangnya. Dan malam ini kita memiliki tokoh yang luar biasa, yang menurut saya hebat. Saya sering membaca pak logo Sandler Training, Sandler Training, dan saya baru ketemu hari ini dengan Bapak Robert Saputra. Selalu CEO pak ya, CEO. Selalu CEO. Apa aja lah pak ya. Selama ini saya melihatnya dari brosur pak. Waduh kan sekali ya, jauh sama saya. Baik Bapak-Ibu saya mulai. Bapak-Ibu bisa melihat siapa Pak Robert Saputra di Lingedin atau mungkin dari media-media sosial lain. Tadi sempat saya baca profilnya Bapak Robert Saputra sangat luar biasa. Menurut saya masih muda, menurut saya, kalau saya bandingkan dengan saya. Menurut saya adalah masih sangat muda tapi luar biasa. Selama studinya hampir selalu dilaksanakan di luar negeri pak ya, kalau saya lihat. Sekolahnya di Singapura atau Singapura. Kemudian menempuh pendidikan di Utas Michigan. Kalau saya di Indonesia saja pak, pendidikannya lokal-lokal saja. Baik, bagaimana Bu Tire? Bisa dimulai? Karena kurikulumnya Pak Robert sangat banyak sekali. Kalau saya bacakan bisa dua jam. Ini sebuah jam materi. Bisa Bu Tire? Baik. Terima kasih Pak Robert. Silakan kalau ingin dimulai Pak Robert Saputra. Untuk Bapak-Ibu yang lain, silakan Jabri kalau ingin dinaikkan. Terima kasih. Selamat olam. Sukses untuk kita semua. Oke. Terima kasih Pak Agus. Sepertinya agak sedikit bingung juga saya meresponnya ya. Tapi terima kasih Pak Agus dan Bu Tire dan teman-teman di Asia atas undangannya. Hari ini saya akan sharing tentang sebuah topik yang sangat dekat dengan hati saya, yaitu adalah selling skill. Jadi saya hari ini akan bicara topik yang lagi populer dalam industri selling skill, yaitu adalah hybrid selling. Hybrid selling muncul sejak COVID terjadi. Jadi saya nyalain screen ya, udah boleh ya. Oke, sebentar. Share screen. Sudah kelihatan ya, Pak Agus ya. Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Oke, langsung aja saya mulai. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah hadir di malam ini. Saya Robert ya, apa namanya, tadi Pak Agus bilang sekolah di luar negeri, bla bla bla. Pada akhirnya juga kita kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya Pak Agus ya. Jadi kita pulang Indonesia, kita berkarya di sini. Terima kasih Pak dan teman-teman yang sudah hadir. Seperti biasa, disclaimer sedikit. Namanya webinar, mudah-mudahan internet lancar. Kalau nanti ada gangguan ya, putus-putus atau apa, mohon dimaklumi. Saya sudah siapin sih backup internet, tapi mudah-mudahan lancar. Yang kedua, saya pahami waktu yang diberikan kepada saya adalah 2 jam. Sampai jam 9 nanti. Sharing saya mungkin hanya 90 menit. Mungkin 30 menit terakhir kita tanya-jawab saja. Karena saya lebih senang sebetulnya diskusi dengan teman-teman. Jadi saling belajar ya. Itu agendanya. Lalu karena ini formatnya webinar, jadi mungkin nggak usah bilang mute ya. Karena otomatis akan termute ya. Karena webinar kecuali orang-orang yang diangkat sama host ya. Video juga otomatis mati kecuali yang naik. Dan juga mudah-mudahan saya berharap teman-teman berkenan untuk berpartisipasi. Jadi ada beberapa nanti, ada polling, ada pertanyaan dari saya ya. Teman-teman mungkin bisa ketik juga di chat gitu. Mudah-mudahan teman-teman berkenan, berpartisipasi. Nah, topik hari ini, saya kerjaannya tukang jualan. Jadi saya memanage 2 bisnis, sedikit perkenalan ya, saya memanage 2 bisnis. Satu adalah ini, Sandler Training. Perusahaan training, kita jualan training ke perusahaan. Jadi mungkin teman-teman kalau sering dengar Pak Anadi ya, familiar lah, mirip lah industrinya ya. It's two different companies ya. Pak Pasan punya company sendiri. Saya ada company sendiri, yang namanya Sandler Training dengan fokus spesialisasi berbeda. Kalau Sandler, kita specialize-nya di sales force development. Jadi kita bantu perusahaan yang terkait sales force development. Jadi yang customer facing ya, jadi yang revenue generating. Nah, itu yang kita bantu. Jadi hari ini topiknya, saya akan banyak sharing dari pengalaman saya perjualan. Tentu teman-teman di sini, kita semua berasal dari industri dan profesi berbeda-beda. Nah, tapi mudah-mudahan saya yakin virtual selling atau hybrid selling ini adalah skill yang universal lah ya. Jadi semua orang, baik itu profesinya sales atau bukan, sedikit banyak harus melakukan jualannya. Apakah jualan ide ke bos, atau jualan rekan kerja. Nah, sejak COVID terjadi, fenomenanya namanya virtual selling. Virtual selling, remote selling, screen selling, apapun namanya, sekarang menjadi hybrid selling. Oke, jadi mudah-mudahan nanti teman-teman juga, saya yakin akan mendapat satu dua hal yang bisa digunakan di tempat kerja. Sebelum saya mulai, ada tiga catatan sebetulnya saya, hal yang menarik yang saya baca artikel ya. Jadi sebelum saya masuk ke materi saya, jadi kata McKinsey, ini laporan bulan lalu, Oktober, itu sekarang udah bukan pandemi, namanya endemi. From pandemic to endemic ya. Jadi hidup berdampingan dengan COVID-19. Itu namanya pandemic to endemic. Survei para eksekutif di seluruh dunia, jadi McKinsey melakukan survei secara berkala, Oktober terakhir itu pandemi itu, COVID-19 sudah turun ke peringkat ketiga. Jadi isu-isu yang di dalam menjadi pikirannya para bos-bos atau eksekutif gitu ya, bulan September itu COVID masih nomor satu ya. Kita lihat ya di sini ya. Atau teman-teman bisa lihat kursor saya atau enggak. Tapi bulan Oktober udah nomor tiga, jadi dianggap ya mungkin kita udah terbiasa lah ya. Jadi isu seperti supply chain, disruption, dan juga inflasi itu malah dianggap lebih penting daripada COVID sekarang. Itu menurut McKinsey ya. Jadi itu adalah the state of business now. Saya rasa di Indonesia pun juga kita mungkin lebih maju karena situasinya sekarang cukup kondusif ya. Tentu Natal nanti ada PPKM lagi, tapi saya rasa itu niatnya bagus lah ya. Jadi memang kita harus waspada. Karena di Europe sekarang COVID-19 keberapa? tempat-tempat ya di Europe sekarang. Jadi ya beginilah situasi COVID-19 sekarang seperti ini. Ini dari The Economist. Jadi di Economist itu ada, apa namanya, ini saya sharing aja karena menurut saya menarik. Ada, mereka punya indeks ya. Indeks itu kayak apa ya, kalau saham itu ada IASG gitu ya. Nah ini adalah Economist Normalcy Index. Normalcy itu adalah hidup normal seperti sebelum COVID ya. Jadi Normalcy Index. Nah Economist itu men-tracking dari Maret 2020 waktu COVID terjadi. Jadi kalau pre-pandemic, sebelum pandemic itu skalanya 100, sekarang nih Oktober lalu, rata-rata dunia mungkin kita baru 2 per 3. jadi baru mungkin 66 persen, 67 persen, 70 persen, kurang lebih begitu ya. Jadi itu situasi terakhir untuk COVID. Tentu setiap negara beda-beda ya. Beda-beda. Jadi kalau kita lihat, ini kan grafiknya aja kita lihat. Abis COVID, normalcy index turun drastis. Tapi pelan-pelan naik-naik-naik. Nah di China ini, ada Chinese New Year ya, mungkin aktivitas jadi banyak lagi gitu ya, yang merayakan Imlek. Tapi pada rata-rata kita di sini sekarang, mungkin November, ini data sampai Oktober, tapi kurang lebih secara rata-rata, we are 2 third of pre-pandemic gitu ya. Jadi index ini meng-capture 3 kategori ya. Transport, leisure, hiburan, dan commercial activities ya. Jadi ini state of business sekarang. Oke, jadi endemic. We are 2 third of the way. Dan yang terakhir ini, yang menurut saya menarik adalah the future of work. The future of work, saya, saya nggak tahu teman-teman ya, saya ini belum balik ke kantor. Dari Maret 2020, saya belum balik. Karena pekerjaan saya bisa dilakukan 100% secara online. Nah, ini saya. Tentu setiap industri berbeda-beda. Gitu ya. Tapi yang terjadi di seluruh dunia, itu yang namanya work from home ini mengubah landscape pekerjaan kita semua. Termasuk virtual selling yang akan saya sharing hari ini. Jadi, malah di artikel di ekonomis bilangnya pyjamas versus suits ya. Jadi, orang-orang work from home pakai piyama gitu ya. Lawan orang-orang berdasi, alias bos kita gitu ya. Nah, ini yang menarik menurut saya. Karena di Amerika, itu orang-orang yang sudah work from home, disuruh balik ke kantor itu nggak mau. Jadi, bahkan mungkin perempuan yang udah punya anak gitu ya, mereka lebih memilih resign gitu. Secara general ya. Makanya di Amerika sekarang ada fenomena namanya The Great Resignation. Dulu kan The Great Depression ya. Sekarang The Great Resignation. Jadi, work from home katanya sekarang udah bukan, itu udah jadi hal yang diminta oleh karyawan. Jadi, kalau kita di marketing, kita dengar istilah table stake, table stake itu lumrah, udah kudu gitu ya. Atau diferensiator. Nah, work from home itu bukan diferensiator lagi. Kalau dulu mungkin hanya perusahaan multinasional yang bisa memberikan fleksibilitas seperti itu, sekarang sudah harus table stake. Kalau kita nggak punya, kita nggak bisa ikut berkompetisi. Nah, ini situasi sekarang. Nah, di Indonesia mungkin ya, kalau Amerika 100%, ya mungkin kita 40%-nya lah, kurang lebih begitu ya. Tapi, kita sudah merasakan gitu, yang udah kerja dari rumah, yang bisa ya, tentu yang bisa, ya ini jadi tuntutan karyawan sekarang, mungkin gitu ya, untuk recruitment dan retention. Karena kalau kita nggak bisa memprovide, kalau ada company lain yang bisa memberikan fleksibilitas seperti ini, kita akan kehilangan talenti yang baik. Jadi, di artikel dibilang, tentu pada akhirnya kata-kata yang keluar lagi adalah hybrid. Hybrid, karyawan maunya 50% menurut artikel, menurut survei, tapi kalau employer atau company perusahaan itu, ya oke lah, 25%. Nah, for home ini tentu banyak challenges-nya lah. Banyak challenges-nya, bahkan dibilang nanti ada two tier workforce, ada in-group yang datang ke kantor, dan juga ada out-group. Jadi, ada semacam segregasi gitu ya. Nah, masalahnya adalah, company ini bisa fair nggak gitu? Karena, jangan sampai nanti orang yang datang ke kantor itu yang lebih diprioritaskan untuk, apa namanya, promosi atau kenaikan gaji dan lain-lain. Jadi, ini menjadi challenge baru di dalam kita perusahaan. Nah, itu juga manager katanya, harus sekarang yang dicari, manager-manager yang bukan cuma karismatik, maksudnya leadership-nya, karismanya bagus lah gitu ya. Tapi, orang-orang yang bisa menggunakan digital tools untuk mendistribusikan dan memonitor pekerjaan. Nah, ini menjadi hal yang dicari gitu. Dan bahkan dikatakan, perusahaan itu harus puter otak. Harus puter otak, memberikan benefit atau insentif di dalam perusahaan untuk meng-entice, membuat datang ke kantor itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau nggak, orang lebih milih di rumah. Mungkin apa, bikin gym di kantor gitu ya. Tapi, hal-hal yang seperti itu, bilangnya perks atau insentif ya. Nah, ini adalah our future of work. Tentu kita, ini sangat real ya. Karena saya dengar dari Jones Lang, itu yang real estate ya. Itu konfigurasi kantor sekarang kan udah berubah rata-rata ya. Jadi, ada fenomena hot desking ya. Mungkin teman-teman pernah dengar. Hot desking itu adalah, dulu kalau kita punya meja, ini meja saya, sekarang udah nggak ada. Hot desking itu ya, mejanya jadi, ya kalau hari ini saya datang pagi, saya ambil tempat ini, ya ini jadi meja saya hari itu. Besok bisa berubah. Nah, itu hot desking. Jadi, lebih banyak ruangan-ruangan kolaborasi. Nah, ini real ini. Jadi, ini adalah the future of work. Oke, itu adalah tiga hal yang ingin saya share sebelum materi saya. Nah, teman-teman, berkenan untuk tulis di chat ya, saya masuk ke materi saya. Hybrid selling, virtual selling, remote selling ya. Nah, kita udah jalan pandemi, udah lebih dari satu setengah tahun lah saya rasa. Dari bulan Maret. Sekarang bulan 11. Jadi, udah kurang lebih satu setengah tahun lebih. Nah, teman-teman berkenan nggak di sharing di chat? Yang melakukan jualan, gampangan mana nih? Virtual selling atau face-to-face selling? Tentu teman-teman yang nggak melakukan jualan, kita ganti kata-kata jadi virtual meeting. Kalau dulu meeting kan face-to-face sama aja. Selling kan juga meeting ya. Jadi, virtual meeting atau face-to-face meeting itu lebih mudah mana? Nah, dan apa alasannya? Boleh diketik di chat. Oke. Terima kasih. Ini sudah banyak teman-teman aktif sekali. Biasa ya, saya buka dulu. Nanti kami dapat materi slide atau tidak, Pak Tirto. Yes, nanti akan diberikan. Saya akan diberikan ke Panitia. Silahkan minta sama Panitia. Oke. Virtual selling. Nima D. Ayu, terima kasih. Lebih gampang virtual ya. Luar biasa ya. Virtual. Pak Nanang, terima kasih. Pak Jamari, virtual. Bumelinda, virtual. Lebih banyak virtual ya. Cukup menarik nih. Karena biasanya saya menerima face-to-face. Banyak virtual. Iya, Pak. Ada suara. Banyak virtual, Pak ya. Iya, iya. Menarik. Jadi biasanya saya jalanin beberapa kali orang face-to-face. Nah, ini Pak Setiawan ya. Face-to-face bisa melihat body language. Ini akan kita cover nanti. Memang challenges-nya dalam virtual itu tidak kelihatan. Body language-nya. Yang mana dalam selling atau meeting ya. Ini kan kita satu aspek kan rebuilding relationship. Nah, ini menjadi hal yang cukup penting gitu ya. Face-to-face. Pak Reza, terima kasih. Face-to-face. Pak Aristo. Salam. Udah lama, nggak ketemu. Saya baru dari Semarang. Minggu lalu, Pak. Ya, terbidang usaha saya dealer mobil. Oke, terima kasih. Pak Aristo dari Semarang. Pak Heri, virtual. Virtual. Wah, di sini kepertinya cukup 50-50 ya. Lorenzius face-to-face. Oke, Pak Mo. Virtual. Oke. Saya lanjut dulu. Nanti kita bisa, saya nggak bisa bacakan semua. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Oke, tapi di sini grupnya rata-rata 50-50. Nah, sekarang saya ingin polling. Saya ingin polling. Sebentar, Panitia, jangan di-launch dulu. Jadi, anggap nanti, nanti setelah pandemi usai, oke, metode virtual selling atau virtual meeting kira-kira akan tetap dipakai nggak? Nah, ini teman-teman kira-kira aja ya. Kalau satu mungkin hilang total, metode virtual, jadi virtual selling, virtual meeting totally hilang atau 10 totally 100 persen. Kayak sekarang kan saya 100 persen ya. Tapi tentu kan nggak semua orang begitu. Atau di tengah-tengah. Nah, ini ada polling. Panitia bisa di-launching. Polling-nya mungkin teman-teman berkenan untuk berpartisipasi ya. Nanti ya, jadi ini prediksi. Setelah pandemi usai nanti, kira-kira seperti apa gitu ya. Silakan, teman-teman. Ini ada 100 lebih orang ya. Jadi, kita lihat teman-teman di Asia. Ini lebih prediksinya gimana gitu ya. Polling. Terima kasih teman-teman. Saya tunggu kurang lebih sampai ini udah 30 persen. Cepat sekali. Very good ya. Jadi, mungkin nanti sekitar 75 persen kita nggak akan tunggu sampai semua ya. Tapi ini udah 40 sekian. Terima kasih. Oke. Teman-teman, sebentar lagi kita akan tampilkan hasilnya. 47 persen, udah 53. Oke, di sini cukup menarik ya. Karena di sini yang suka virtual banyak. Jadi, mungkin industri-nya kurang lebih mirip saya gitu kali ya. Jadi, bisa dilakukan secara virtual. Oke, masih ditunggu teman-teman untuk pilih polling ya. Pilih polling. Ini kita baru 50 persen nih. Nggak tahu nih pada ditempat nggak ya. Jangan-jangan login tapi nggak ada ditempat. Oke, kalau nggak ada lagi. Saya rasanya udah oke. Masih jalan dikit. Ya, mungkin di-stop aja, Manitia. Ya, responden 60 dari 112 ya. Jadi, yang ikut sekitar 50 persen. Tapi kurang lebih di sini 50-50 itu 50 persen ya. Jadi, kita bisa lihat yang kita bisa ambil kesimpulan di sini adalah metode virtual ini nggak akan hilang. Oke. Jadi, tentu beberapa pekerjaan tadi yang tadi teman-teman tulis itu, kayak tadi Pak Aristo bilang, saya di dealer mobil. Saya perlu ketemu face-to-face gitu ya. Nggak tahu mungkin di luar negeri bisa kali beli mobil 200 juta, 300 juta lewat internet kali mungkin gitu ya. Tapi mungkin di Indonesia belum. Belum sampai ke sana. Makanya masih dibutuhkan face-to-face. Tapi dari polling ini menarik, karena biasanya yang saya dapati pilihan 50-50 itu kurang lebih 70-80 persen. Di sini hanya 50 persen. Oke. Dan ini yang menarik juga mayoritas virtual. Jadi, 40 persen banyak juga yang memilih, yang memprediksi bahwa ke depannya nanti mayoritas virtual gitu. Tapi, satu hal yang pasti dari ini adalah virtual ini tidak akan hilang. Ini sesuatu yang sebetulnya kita harus cermati, karena ini menjadi skillset baru. Nah, ini yang akan saya share hari ini. Jadi, bagaimana kita bisa menjadi virtual seller atau remote seller yang baik. Karena ini adalah skillset yang dibutuhkan, yang customer kita minta juga ke depannya, yang harus kita lakukan dengan baik. Karena bisa jadi produk kita, 11-12, antara kita dengan kompetitor, yang dibikin beda, it's not what we sell, it's how we sell. Jadi, bagaimana kita bisa menjual, cara jualan kita yang dalam hal ini, ya mungkin salah satunya virtual selling. Jadi, ada face-to-face, ada virtual, kita hybrid kan, tergantung dari customer. Karena saya yakin, nggak semua customer juga mau ketemu face-to-face pada saat ini. Mungkin udah lebih mending sekarang dibanding dulu ya. Tapi masih ada group of customers yang, lebih prefer melakukan secara remote. Kalau customer minta kita seperti itu, kita harus be fleksibel kan. Kita nggak bisa paksa, Pak, Bapak harus ketemu sama saya gitu ya. Karena customer Anda sekarang mungkin polarized. Ada yang sudah balik lagi ke face-to-face, ada juga yang lebih prefer remote. Apalagi kalau customer Anda di luar kota. Kalau dulu mungkin gampang, dia terbang ke Jakarta dan lain-lain, tapi sekarang dengan satu setengah tahun kita membangun habit seperti ini, mungkin ke depannya dia lebih prefer, udah kita zoom aja. Nah, ini bagaimana? Bagaimana Anda membuat virtual selling experience yang bagus? Sehingga experience yang Anda akan berikan ini lebih baik dibanding kompetitor. Karena it's different. Ini kita bilangnya 2D, 2-dimensional. Kalau face-to-face kan 3D gitu ya. Dan juga ada aspek-aspek lain yang ya kita harus perhatikan. Gitu ya. Nanti kita akan lihat cermati bersama. Oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti silakan tanya aja gitu ya. Di belakang kita juga ada tanya-jawab. Mungkin Pak Angus bisa bantu juga kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Robert. Baik. Baik, pertanyaan lain silakan. Kalau ada yang mau disampaikan, boleh di-chat ya Pak Robert. Oke. Ya, boleh di-chat. Saya lanjut dulu ya. Ya, silakan. Kita santai saja. Waktu kita kan masih sampai jam 9. Jam 9. Oke. Nah ini menarik kan. Kalau tambang gimana di-virtual kan? Nah itu Pak Setiawan nih. Jadi memang ada word from whom itu not for everyone and not for all industries gitu ya. Kalau training kan jasa. Jadi bisa dilakukan. Oke. Ini data ya. Saya sedang baca laporan McKinsey. Jadi McKinsey ini perusahaan management consulting mungkin top 3 lah ya di dunia gitu ya. Tergantung nanya ke siapa. Tapi ada yang bilang ini nomor 1, nomor 2. Tergantung yang ditanya. Tapi McKinsey bilang kedepannya nanti itu omni channel. Ya. Omni channel itu kalau dulu kita bilangnya traditional interactions. Itu adalah face to face. Oke. Sejak COVID kita doing remote. Remote human interactions ya. Jarak jauh. Virtual. Kedepannya ini kita bilangnya omni channel. Omni channel adalah standard. Jadi kita lihat nih surveinya dia. Ini adalah dari kacamata buyer pembeli. Dari kacamata pembeli. Dia kalau mau nyari apa namanya nyari supplier ini kan tahapannya. Pertama dari identifikasi riset supplier apa aja yang ada. dia terus dari mengevaluasi memilih. Terus dia ordering. Dan dia ini repeat order ya. Reordering gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Nah kita lihat terakhir Februari 2021 tahun ini itu kurang lebih rata. Jadi antara traditional remote dan digital self-serve. Digital self-serve ini apa? Ini adalah self-service. Maksudnya apa? Menggunakan semacam kayak e-commerce gitu ya. Itu self-service. Jadi customer bisa pencet-pencet gitu. Jadi misalnya kalau kita belanja di marketplace nah kita pencet-pencet sendiri tanpa harus dealing sama orang sales. Gitu ya. Jadi nah ini jadi jadi sebuah apa namanya keseimbangan baru. Gitu ya. Jadi ada tiga digital self-serve. Nah jadi perusahaan-perusahaan juga kadang-kadang dia punya ya aplikasi-aplikasi jadi mungkin customer-customernya bisa order langsung gitu ya dari situ. Nah ini kita lihat bahwa buyer ya buyer pembeli kita nih actually 2 per 3 dunia 2 per 3 kurang lebih ya. Karena ini 1 per 3 2 per 3 pembeli kita tuh actually lebih memilih remote interaction atau digital self artinya apa? Mereka malas ketemu orang sales ya. Karena orang sales jembelin gitu ya. Jadi ini adalah surveinya mungkin sih gitu. Jadi memang seperti itu. Tentu kalau kita jadi orang sales kita lebih prefer ketemu kan. Betul ya Pak Aristo ya. Jadi kita lebih prefer ketemu. Karena kita gak bisa pungkiri face to face is powerful. Karena apa building relationship dan lain-lain itu lebih lebih kena gitu kan. Tapi dari kacamata buyer mereka gak mau itu gitu. Mereka lebih pengen kalau gak usah ketemu si robot ngapain lah paling pintar ngomong dia tuh gitu kan. Nah itu itu adalah kita punya buyer ya. Jadi kata-kata hybrid hybrid salesman dan juga omni channel ini menjadi sebuah kata baru yang populer. Lalu kalau dari kacamata seller tadi kacamata buyer pembeli ini kacamata penjual sejak COVID itu ya sejak COVID terjadi ini di track nih ya dari April sampai Februari terakhir itu metode metode new sales model new sales model itu maksudnya cara jualan baru ya jadi pakai remote apa virtual ya itu dianggap untuk existing customer customer yang existing dan juga new customer itu metode jualan baru remote itu sama atau bahkan lebih baik. jadi ini sejalan dengan polling kita yang tadi di depan bahwa virtual selling metode secara remote is here to stay dia gak akan hilang gitu ya apalagi dari kacamata perusahaan ya nah udahlah yang namanya dulu kalau kita harus meeting internal harus ke Surabaya kemana mungkin sekarang lewat sini karena perusahaan jadi irit ya gak usah bayarin apa namanya hotel sama pesawat kira-kira gitu ya nah ini 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 data dari McKinsey ya jadi kita udah lihat ke depan virtual selling akan tetap ada ya Pak Setiawan terima kasih remote humor human interaction selfister da paroka sorry kalau salah ngomong salah pronouns ya remote human interaction itu maksudnya interaksi secara jarak jauh jadi kalau kita ini ini kita bilangnya remote ya remote remote tuh jarak jauh virtual sama aja ya ya Pak Setiawan bener kadang sales itu manis di depan fight di belakang tergantung lah Pak ya ketemu siapa anyway virtual selling kalau misalnya apa namanya akan tetap ada kira-kira teman-teman boleh ketik di chat gak nih bagusnya apa sih kita kan udah lihat tadi poll 50% 50-50 40% bahkan mayoritas virtual data McGinsey menunjukkan hybrid gitu kan sebetulnya apa yang bagus dari virtual selling boleh diketik di chat iya nah Pak Arianto nih ini pemilik pemilik bisnis nih pasti nih karena dia ngomongnya langsung efisien biaya gitu ya terus my day tergantung bisnis yang dilakukan oke tapi pertanyaannya adalah apa bagusnya virtual selling jadi anggap untuk bisnis-bisnis yang melakukan virtual selling atau virtual meeting Pak Mo hemat waktu dan tenaga yes Pak kita save time gak harus buang waktu di jalan kalau dulu kita meeting berapa kali ketemu prospek atau customer dalam sehari kalau saya maksimal mungkin tiga ya before lunch after lunch rata-rata dua gitu ya karena kadang-kadang suka jauh ke kawasan industri ya ke sekarang mana-mana tapi rata-rata dua sampai tiga tapi kalau sekarang melakukan virtual itu bisa enam bisa lima gitu ya jadi ini hemat waktu dan juga hemat tenaga efisien waktu ya hemat biaya cost reduce wah ini semua rata-rata bisnis owner nih disini ya makanya sukanya virtual nah itu ya self-easter oke hemat dana waktu fokus lebih efisien oke terima kasih teman-teman banyak banget yang respon terima kasih tapi benang merahnya adalah hemat waktu ya ada efisiensi hemat biaya juga fleksibel ya dari segi timing lebih praktis nah kurang lebih jangkauan jauh kurang lebih seperti itu oke jadi kita lihat yang bagusnya apa ini udah ditulisin sama teman-teman barusan semua ya terima kasih ya saya bacakan yang belum ditulis aja ada yang terlewat pak apa tuh ada bagian ada bagian tertentu yang tidak bisa divirtual kan pak termasuk di pengiriman lambang dan sebagainya gitu pak yang di menu dicat ya jadi setuju teman-teman metode virtual tidak bisa dipukul rata dilakukan untuk semua industri atau semua aktivitas ya kalau kalau orang yang jualan buka toko retail misalnya supermarket ya itu tetap harus ada datang ke toko harus jaga kasir kira-kira gitu kan ya nah tentu tapi saya saya bicara untuk industri-industri yang bisa melakukan karena meeting-meeting kita kan sekarang sampai saat ini saya yakin teman-teman disini juga sedikit banyak masih menggunakan virtual metode virtual betul ya jadi maksudnya saya gak bicara spesifik aktivitas kayak tambang ya itu jelas kita megang pacul ya gak mungkin ya pak di virtual screen kita kita pacul terus ada keluar batu bara kan ya jadi itu harus ketambang tapi kita spesifik yang saya sharing hari ini adalah soft skill bagaimana kita bisa menjadi virtual seller yang baik nah ini ini skill yang saya rasa penting kedepannya yang bisa menjadi differentiating factor how we sell kita dengan kompetitor oke ini yang saya bilang sebagai oke ini ya sebagai competitive advantage ini tadi juga ada yang tulis nih no border tadi ya ada peserta terima kasih borderless ya juga sekarang sebetulnya bisa direkam nah ini ini sebuah fitur yang luar biasa kenapa karena misalnya anda seorang sales manager kalau dulu sales manager harus join visit sama salesnya kita temenin terus kita lihat ya dia gimana dia mulai meeting gimana dia membuka pembicaraan dia berani ini gak minta keputusan gak itu kan kita liatin kalau sekarang kita gak perlu lihat maksudnya asal itu direkam kita bisa lihat nanti gitu jadi lebih bisa mengevaluasi kita punya anak buah dengan tools recording untuk virtual selling seperti ini jadi ini 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 bagusnya gitu ya ini bagusnya tentu yang saya sudah bilang tadi how we sell menjadi pembeda oke oke kalau tadi bagusnya tantangan virtual selling beberapa tantangan teman-teman ya jadi yang pertama gak ada kejelasan agenda dan objektif jadi kadang-kadang kita meeting karena virtual ini beda kita bicara sensory experience ya jadi beda jadi agendanya harus jelas jadi kalau tadi kita teman-teman kita mulai jam 7 jam 7 malam kalau kita di real life itu kan apa namanya ada basa-basi dan lain-lain secara natural secara organik itu terjadi tapi kalau virtual selling gak seperti itu ya kita meeting jam 7 ya mulai jam 7 gitu ya kalau kita udah mulai telat orang udah mulai bete tapi kalau kita face to face ya bete-nya gak segede virtual selling karena banyak distraction gitu disana ya jadi tapi kalau disini enggak jadi people expect you start on time gitu dan cenderung waktunya singkat jadi agenda kita menjadi harus lebih penting harus kita jelaskan apa nih agenda meetingnya agar di dalam window time window yang singkat itu kita bisa mendapatkan apa yang kita ingin dapatkan objektif kita kan kita jualan ya artinya kita yang harus inisiatif yang kedua tadi teman-teman sudah bilang ya di depan apa susahnya melakukan virtual it's a relationship relationship jadi membangun hubungan terutama kaitannya sama body language karena yang kita lihat cuma kepala gitu kan kepala atau ya sama tangan gitu ya nah saya pakai saya pakai nah itu kan ada joke ya jadi joke nya itu kan mohon maaf nih ya sebelumnya ya apa yang apa pak joke nya apa yang sama antara orang mandi ibu-ibu sedang melahirkan dan orang lagi zoom meeting jawabannya apa gak pakai celana nah itu itu joke ya teman-teman tolong jangan tersinggung tapi virtual ya gak kelihatan jadi building relationship nya agak susah agak susah tapi bukan bukan mustahil tapi agak susah kalau kita sudah kenal dengan existing customer it's okay tapi kan kadang-kadang kita harus meeting dengan new new customer nah ini yang ini yang menjadi challenge dan kita lihat nanti bagaimana kita bisa building relationship efektif lewat virtual juga kondisinya sejak pandemi back to back zoom meeting banyak banget setuju ya jadi kalau wah berapa meeting sehari 6 7 bahkan lebih gila lagi sejak covid bos bisa suruh meeting malem-malem pagi 1 minggu udah lah itu ya begitu sejak covid jadi capek orang fatigue capek nah ini namanya zoom marathon saya baru denger terima kasih nih Pak Iwan maraton celana pendeknya habis sekali Pak oke dan juga kendala teknologi jadi memang gak semua orang punya fasilitas yang sama nah ini adalah tantangan-tantangan besar dalam virtual selling oke apa betul ya teman-teman boleh tulis betul atau salah saya akan lanjut saja tapi ini pengakuan dosa gitu ya apa betul ya dalam zoom meeting nih Bapak lagi dengerin saya nih ngomong ya Bapak tapi cuma dengerin tapi matanya ngeliatin instagram buka email balesin WA Group bukan WA Group kantor ya WA Group yang lucu-lucu terus sama browsing artikel di Google pastiawan betul Pak aku dosa oke multitasking betul banget nih Pak Iwan ya betul ya nah ini ini ya begini gitu kondisi virtual selling itu sangat gak mudah karena prospek kita di 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 disana ini yang dilakuin gitu kan kita lihat aja itu kan semua betul-betul terima kasih teman-teman ya atas kejujuran buat apa kita nyalain kamera betul ya teman-teman ya jadi gak bebas gue mau rebahan dirancang sambil meeting oh my god gitu kan benar kan teman-teman gitu kan tapi kalau kita prospek kita gak nyalain kamera itu sangat susah untuk membangun raport atau membangun hubungan kalau yang kita lihat cuma nama dia dan hitam nah ini harus kita manage yang ini gak Pak Harry Bali oke gak bisa malah ketiduran Pak Mul thank you tapi ini kita harus inisiatif jadi kalau kita gak bisa lihat dia punya muka ngapain kita zoom kita telpon aja ini tapi kalau kita gak manage ekspektasi ini sama kita punya calon customer kita gak tau mungkin default dia adalah off camera my default is off camera kalau ikut-ikut meeting sama orang karena gue gak mau diganggu gitu kan tapi once kita jadi salesman kita harus jualan kita ada ada objektif yang kita ingin dapatkan nah ini ini kita harus manage jadi kalau kita pengen dinyalain kamera ya you have to tell them Pak gak apa-apa ya Pak aduh saya belum pernah ketemu Bapak nih ya gak apa-apa ya Pak nanti kameranya dinyalain Pak kalau Bapak bisa kan gak kenal gak sayang gitu kan Pak ya nah itu itu hal-hal yang kita harus lakukan di dalam virtual selling nanti kita akan bahas lebih jauh oke mana ini oke kadang-kadang saya juga bingung ngapain ikut zoom meeting ya kan ada yang dipaksa jadi hostage hostage itu apa Sandra jadi ikut-ikut ikut meeting ikut-ikut meeting waduh ampun deh dulu waktu pertama-tama ya semua juga kita ikutin meetingnya gak jelas punya seberapa penting on camera nah Pak Budi seberapa penting menarik tergantung Pak kalau menurut saya saya gak tau nih teman-teman ya kalau menurut saya nyalain kamera kita bisa lihat kamera satu sama lain untuk saya seorang penjuang itu adalah penting karena saya bisa lihat dia fokus atau enggak sama misalnya presentasi saya atau kita lagi berdialog saya bisa lihat kadang-kadang kan kita bisa lihat dia on camera tapi kepalanya nengok ke kiri terus lagi ngetik gitu kan artinya apa lu disambi meetingnya gitu nah itu itu saya bisa lihat ini orang gak interest ini gitu loh tapi kalau kita dia tutup kameranya ya kita gak bisa sama sekali nah kepentingannya beda-beda Pak Budi gak tau nih menjawab apa enggak ya tapi kalau saya sebagai sales saya pengennya dia nyalain kamera prospek atau customer saya tapi kalau dilihat dari kacang matanya si prospek dia gak mau pasti ngapain mau nyalain kamera gitu kan biar gue gak bisa digambu atau ya ah gue males lah nanti baju gitu kan nah tapi kita tau nyalain kamera kita bisa lihat dia apa gesture dia dengan dengan window yang terbatas itu sedikit banyak membantu kita sebagai seorang tenaga penjual ini perspektif saya gitu ya saya gak tau Pak Budi Marjuki di bidang apa gitu ya jadi tapi nah kalau defaultnya kita pengen on defaultnya dia off kalau kita gak bilang di awal dia akan off dan Anda jangan salahin dia kalau off gitu kira-kira nah ini yang tantangan-tantangan yang kita harus sadari bahwa virtual selling membutuhkan inisiatif lebih tinggi dari seorang tenaga penjual seorang salesman aduh ini udah zoom ke enam udah lelah banget lah kira-kira ya ah yang ikut juga rame biarin aja lah temen-temen yang participate saya ngerjain yang lain nah ini adalah keluhan-keluhan yang terjadi ya oke jadi tantangan lain kita bisa katanya katanya temen-temen cuma satu dari empat salesman yang bisa melakukan virtual selling dengan baik mostly gak bisa gitu ya mostly ya ala kadarnya yang penting kita zoom kita nyalain zoom yaudah gitu kan kita share screen ya kurang lebih begitu itu semua orang juga bisa gitu ya nah tapi katanya cuma 25% dari salesman yang bisa melakukan virtual selling dengan efektif ya jadi ini memang hal yang baru virtual dan selling sebetulnya saya tadi sempat singgung ya bahwa virtual selling dengan selling biasa itu adalah secara proses sama the same sales dynamics ya proses jualan yang sama cuman dengan sensory experience yang berbeda sensory ya jadi sensory itu apa ya ya itu ya kita pegang yang kita rasakan yang kita dengarkan begitu kan yang kita lihat ya nah ini ini sensory experience yang harusnya berbeda jadi kalau yang ini yang dulu three dimensional sekarang jadi two dimensional jadi dua dimensi oke jadi ini yang saya bilang tadi kalau teman-teman pengen inget satu hal ini nih yang harus diinget take the lead ya ini ini message yang paling penting nih untuk virtual selling karena ini bukan rocket science ya bukan bukan hal yang susah banget ini sesuatu yang sederhana cuman kita harus ubah aja dari yang kita sudah alami dulu sebelum covid tapi intinya kita harus take the lead sebagai penjual apa itu take the lead take the lead kalau orang dansa saya gak dansa kebetulan jadi mungkin yang suka dansa gitu kan katanya ada yang ngelit ya ada yang mimpin dansa nah penjual itu harus mimpin dansa take the lead artinya apa kita yang harus berinisiatif jadi yang kayak tadi misalnya perihal kamera ya kita harus ngomong kalau kita pengen mereka nyalain kamera ngomongnya dengan cara santun jangan bilang pak saya gak mau meeting kalau bapak gak nyalain kamera gak begitu tapi mungkin ya kayak tadi pak boleh ya nanti saya belum pernah nih ketemu bapak nanti kalau gak kalau apa kalau berkenan kita kita on cam ya pak biar kita bisa lebih kenal lah kira-kira gitu ya nah ini itu adalah itulah salah satu bentuk inisiatif take the lead ya jadi take the lead ini banyak hal ya banyak hal yang pertama yang tadi virtual virtual meeting structure ya ini yang di sebelah kanan teknologi set up ya ini berkaitan sama teknologi lah perangkat-perangkat anda gitu ya sama agenda terus yang paling penting sebetulnya ini nih yang self motivation ini ini mungkin sekarang teman-teman sudah berangsur-angsur kembali ya ke kantor ya tapi kalau kita kerja dari rumah awal-awal itu itulah ini self motivation jadi penting karena gini waktu kita di rumah kita pikir kita buka laptopnya di sofa aja gitu ya di depan sofa kita ada coffee table dari MoTV ah nyalain TV kita lihat metro TV ada berita apa gitu kan supaya update dari metro TV kita pencet Netflix melanjutin serial semalam ah 5 menit lah liatin lanjutannya dikit dari 5 menit toko 4 jam nah kira-kira jadi gampang terdistract di rumah itu baru urusan Netflix ya belum urusan rice cooker di belakang kita bunyi kalau nasi matang nah itu banyak banget gangguan di virtual selling termasuk anak kita sekolah gak semua orang punya punya luxury rumahnya besar gitu ya atau internetnya bagus atau macem-macem lah tapi gak gak semua orang memiliki apa keberuntungan seperti itu nah ini yang menjadi tantangan bagaimana kita bisa fokus sama ini take the lead self motivation kita harus tinggi ya supaya kalau di kantor kan ya sedikit banyak kepaksa ya apalagi kalau bos kita ada di kantor gitu kan kan ada pepatah gitu ya kalau gak ada kucing ya tikusnya yang merajalela gitu kan nah itu kan tapi sedikit banyak kalau di kantor ya kita lihat teman kita kerja kita ikut-ikutan kerja tapi kalau di rumah gak seperti itu jadi nanti urusannya anak kita komplain internetnya mati wah baru kita mau bikin presentasi proposal kita kutakatik modem telpon provider internet dan lain-lain dan lain-lain itu seperti itu oke jadi memang take the lead ini adalah message utama dari menjadi seorang hybrid salesperson yang lain oke jadi ini terkait work habits terus kaitannya sama relationship building ya relationship building tadi salah satu big factornya itu adalah nyalain kamera oke dan yang juga penting adalah agenda agenda harus jelas nanti saya kasih sebuah framework bagaimana kita bisa apa namanya memanage men-setting clear expectation sama kita punya customer agar agendanya jelas agar meeting kita dengan waktu yang singkat dulu kita meeting berapa lama minimal sejam ya oke lah kalau yang cepet 30 menit 40 menit tapi kalau virtual meeting kalau cepet tuh bisa cuma 15 menit kelar loh iya kan satu jam itu tergolong lama gitu jadi kenapa karena kalau dulu banyak ini ya HHI-Nya gitu kan ya banyak basah-basing dan lain-lain dan itu terjadi secara organik terus ada yang dateng ke ruang meeting pintu terbuka masuk bosnya dateng otomatis kan kita berdiri kita salaman lah kalau virtual selling ada yang masuk kita juga gak kadang-kadang kita gak tau kan ada orang masuk jadi time window menjadi singkat dan kita harus bener-bener memaksimalkan time window yang singkatin Pak aku sini ada yang temen-temen yang ada yang cat bagaimana Pak maksudnya bertanya atau pencet atau atau bagaimana atau saya bacakan dulu Pak ya ini dari Pak Anomius menurut Pak Robert bagaimana cara menanyakan ya iya bagaimana cara jitu menjual barang secara virtual di lapak tapi kita bisa membedakan Pak mana konsumen sebenarnya dan mana yang maklar cara jitu menjual barang di virtual ini siapa yang nanya ya boleh gak bicara saya jujur kurang paham boleh diangkat nah ini susah saya jawabnya oh iya ini bagaimana cara jitu silahkan ada yang resen ini rupanya belum di dinaikan ya Pak Anomius saya kurang paham Pak ini tapi maksudnya cara mengbedakan cara membedakan konsumen sebenarnya dan mana yang maklar saya gak tau ya kalau yang dijual barang apa dan maklar nanya-nanya itu maksudnya nanya-nanya untuk cuma nanya-nanya harga kalau cuma nanya-nanya harga ya ini ya makanan sales sehari-hari lah gitu-gitu kan kalau sering ditanya-tanya di PHP ini ya itu memang the nature of our work ya jadi memang kita mana membedakan konsumen sebenarnya makanya ini jawaban saya adalah ya kalau ditolak jangan baper kira-kira gitu karena karena kalau kalau jadi salesman ya salesman's number one job apa itu menerima penolakan kira-kira gitu kan ya jadi kalau yang nanya-nanya makanya sebetulnya jawabannya adalah memiliki sales process yang baik ya jadi contohnya nih ya contohnya kalau dalam dunia saya sales process saya sales cycle saya saya jualan training ke sebuah perusahaan itu tahapannya adalah pasti pertama meeting pasti meeting ya artinya saya dengerin apa namanya customer ini kebutuhannya apa biasanya dia cerita karena saya jualan training ke perusahaan itu kan customized setiap perusahaan berbeda-beda solusi training yang kita berikan ya tentu apa saya udah punya banyak modul tapi kan setiap perusahaan kan beda-beda kebutuhannya dia cerita tuh itu adalah meeting pertama terus ada meeting kedua pak jadi abis meeting pertama saya pulang saya bikin semacam proposal terus saya kirim biasanya kalau dia menginat dia ajak lagi meeting kedua saya disuruh jelasin ini apa nih pak proposal bapak maksudnya gimana bla 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 disuruh jelasin nah itu kan sales proses saya sales cycle saya seperti itu abis saya jelasin yaudah pulang selesai kan syukur-syukur bosnya ikut abis itu keputusan negosiasi betul ya nah itu proses yang umum yang bener dalam training tapi kadang-kadang saya ketemu prospek yang hubungi saya lewat email minta proposal doang loh saya bilang saya bales boleh gak saya hubungi bapak atau ibu untuk mengerti kebutuhan ibu secara lebih detil agar proposal saya bisa lebih tajam dibalas sama dia karena email itu gak ada nomor hp dia kan karena saya bilang gitu kan saya bilang boleh gak saya telepon ibu ya kan kalau dia bilang boleh dia biasa kasih nomor telepon tapi ada yang balas begini sementara proposal dulu aja pak kalau udah jawab begitu jawaban saya sederhana mohon maaf ibu our company policy is to have a first meeting untuk namanya kita bilang discovery meeting karena dari pengalaman kita yang model begitu itu cuma membandingin harga nah itu udah saya ngaladenin lah bodo amat lah bilang aja kamsia gitu kan kita gak ikutan lu hubungi nih kompetitor saya aja lu hubungi gitu kan nah itu kira-kira begitu nah saya gak tau nih yang tadi nanya nanya anonimus itu ya ya silahkan ada surahnya pak sepertinya pak ada oh iya monggo monggo gimana pak ya silahkan saya yang nanya tadi kepencet animus itu jadi tak klik itu jadi muncul animus oh iya iya pak setiawan gimana pak ya jadi gini pak ini kan memang ekonomi ini kan susah jadi saya pengen anulah pengen berbagi juga dengan dengan masyarakat yang menengah ke bawah nah saya itu kan memulai bisnis motor bekas pak oke motor bekas ya ya motor yang dari 2008 2009 pokoknya yang murah lah nah kemudian motor itu saya cek di samsat itu BPKB masih hidup dan sebagainya itu saya lempar ke para petani biasanya petani pakai itu pak pakai apa untuk angkat gabah nah kalau saya kasih masuk ke makasar dagang ke OLX dan sebagainya saya tidak bisa membedakan mana yang makalar mana yang konsumen betulan gitu loh jadi ya gimana tekniknya gitu pak maksudnya gitu gini pak jadi kalau kalau di teori ekonomi Pak Setiawan itu bapak harus introduce yang namanya barrier jadi istilahnya ada filter yang memfilter konsumen yang serius yang cuma hanya harga misalnya gini oh kalau you mau nanya harga you harus dateng ya ke tempat saya kalau yang mau misalnya saya gak tau kalau OLX mungkin seluruh seluruh apa ya seluruh Indonesia kali ya jadi gak mungkin ya tapi intinya ada mekanisme tertentu yang konsumen harus lakukan yang istilahnya gini kalau dia serius dia akan mau melakukan itu tapi kalau dia gak serius dia akan mundur sendiri nah itu teori ekonomi itu namanya barrier jadi kalau misalnya website-website jualan itu kan kalau di Amerika gitu kalau kita cermat itu kita bisa dapat diskon misalnya ada 10% atau 20% diskupon diskon yang ada di website kalau kita teliti itu website tapi kalau kita gak teliti asal beli kita gak bisa menikmati itu barrier-nya apa? ya lu harus baca website-nya misalnya begitu nah jadi Bapak harus punya saya gak saya bukan ekspert di industri motor bekas kalau mau di tim saya ada saya punya tim tim sale saya satu dagang mobil bekas cukup sukses nah saya rasa mungkin problemnya sama ada yang nanya juga banyak pedagang yang nanya nah saya gak tau dia biasanya itu ada ya ini kan skill udah bukan di buku lagi Pak Setiawan kan ini adalah udah skill istilahnya heuristics atau rule of thumb dari pengalaman Bapak yang model begini nih ini kancerut punya nih udah lah pulang aja mendingan nah itu itu mungkin Bapak harus ada sebuah mekanisme yang memfilter ya jadi apa misalnya kalau di mobil mungkin ya kalau di Jakarta ya you dateng ke sini test drive kalau you gak mau dateng forget it ini cuma nanya-nanya harga kalau dia dateng dia mau test drive mungkin lu serius kira-kira gitu nah itu adalah sebuah filtering mechanism untuk Bapak bisa bedai tentu gak bisa sempurna juga ya tapi at least ada mekanisme yang Bapak bisa lakukan mekanisme yang bisa Bapak lakukan untuk memfilter tapi memang ya Bapak ya memang begitu Pak dunia penjualan kan oke kira-kira menjawab gak Pak Setiawan saya rasa cukup ya mantap oke makasih Pak untuk saat ini adalah break dulu Bapak 10 menit oh oke Pak break dulu 10 menit berarti oh break-break ya oke-oke Bapak Ibu jangan live ya Bapak Ibu tidak usah live silahkan Bapak Ibu kalau mau kamar kecil minum atau sambung ngopi-ngopi berarti 10 menit saja Bapak oh gitu ya oke 805 ya ya 805 ya 805 oke sip oke teman-teman saya lanjut ya waktu sudah semakin malam dan juga tinggal kurang lebih 30 menit lah ya habis itu kita tanya jawab saya cepat aja jadi memang matrisnya agak banyak tapi saya fokuskan ke message-mesej yang istilahnya penting karena disini gak semua sales gak semua saya kurang tahu profil demografik atau secara psychographic disini secara profesi dan secara industri jadi saya berusaha untuk se-universal mungkin sebisa mungkin ya gitu ya oke sebentar ya saya mana nih screennya oke oke udah ya bagus ya kelihatan ya saya lanjut ya oke saya lanjut ya ini saya lanjut seperti aja ini salah satu syarat bilangnya prasyarat virtual selling remote selling hybrid selling ya kita punya perangkat harus baik lah kira-kira gitu lah ya jadi kalau kalau kita penjual jangan punya satu internet tiga gitu ya kalau bisa empat enggak lah enggak empat ya mungkin dua sampai tiga jadi kita harus istilahnya konservatif lah gitu ya jangan berharap sama internet tanda karena sering-sering jebot gitu ya nah kalau karena yang dari pengalaman saya waktu signalnya jelek itu mood saya jadi jelek itu saya ya jadi karena saya believe if you start well kalau kita memulai meeting training atau training atau seperti ini dengan baik itu biasanya ke belakangnya itu lanjut tapi kalau kita mulai udah banyak problem nah ini ini jadi mood breaker jadi saya wah udah-udah jadi kesel jadi malah lupa saya tadinya harus saya tadinya harus ngomong buka-buka dengan dengan statement ini jadi lupa jadi ambiar semua kira-kira gitu ya nah ini jadi perangkat harus baik lah karena ini sangat perat kaitannya sama logistik ya logistik jadi internet apa handphone anda mungkin begitu ya handphone karena handphonenya sekarang kan jadi modem kan jadi tethering kalau internet jelek kan itu backupnya kan kalau saya seperti itu jadi handphonenya harus baik ya ini tentu saya gak bilang semua orang yang ada yang lebih beruntung ada yang pas-pasan lah kira-kira begitu ya ini kan kehidupan kan seperti itu tapi kalau mau jadi salesman ya kita harus investasi untuk urusan beginian karena ini hal yang menentukan komisi kita atau tidak kira-kira begitu jangan kita mau jadi sales mau jadi salesperson yang baik tapi perangkatnya butut gitu kan nyetirnya bajai mohon maaf ya ya bajai kalau jalan kaki mungkin cepetan bajai tapi kalau musuh kita nyetirnya hondanya Pak Aristo ya repot gitu kan nah itu perangkatnya harus baik kira-kira gitu lalu background ya background jadi background itu nah ini ini gak semua orang juga punya background yang baik di rumah tapi memang gini jualan itu packaging penting packaging pentingnya barang harus bagus itu itu udah kudu barang lo jelek lo cuma bisa jualan sekali dia gak beli lagi pastilah anda ke restoran makanannya gak enak anda balik lagi gak kan gitu ya itu udah kudu tapi kalau barang bagus kompetitor kita juga bagus packagingnya nah ini background menurut saya penting ya jadi background saya buku-buku nih padahal ini semua kardus gitu kan temen-temen juga gak tau ya tapi itu mensignalkan seolah-olah saya suka baca buku padahal kagak itu kan buku fotokopi semua misalnya gitu jadi atau saya kerja di simet lain gitu nah gak semua orang memiliki luxury bisa punya natural background yang baik kalau gak punya pakai virtual background kalau saya pribadi saya seneng natural ya saya gak suka virtual karena itu fake bukan soul-nya gak dapat karena beberapa itu temen-temen suka nanya kan saya di belakang rumah saya ini kayak ada taman jadi background saya itu kayak taman nah itu bisa jadi conversation starter eh Bapak lagi dimana gitu kan jadi itu bisa istilahnya bahasa basi lah kira-kira gitu ya nah ini jadi background ya jadi ada yang punya green screen saya gak punya saya gak punya tapi kalau kalau Anda mau virtual backgroundnya bagus pakai green screen ya kalau gak kepalanya bopak-bopak gitu ya tapi kira-kira gitu ya terus do a lot of testing ya testing test run jadi sebelum kayak sesi saya ini saya test dulu kameranya posisinya karena komputer saya ini di-share kameranya sama anak-anak saya kalau sekolah kadang-kadang kan dia ubah-ubah ya settingan apa posisinya dan lain-lain itu kita harus tes supaya kita bisa mulai dengan baik ya itu yang saya bilang tadi when you start well it usually ends well biasanya akan berjalan mulus kira-kira gitu ya nah ini saat meeting kamera kamera dan mic on off nah kita harus perhatikan ya kadang-kadang kita yang mustinya kita ikut ini ikut apa misalnya kita bukan main participant ya kita mic-nya off lah kira-kira gitu ya supaya gak ada suara bocor yang gak berkenan masuk termasuk komputer anda ya komputer anda itu kalau share screen atau apa waduh kalau yang desktopnya isinya macem-macem ya kalau kerjaan semua gitu kan kalau ada yang pribadi nah ini itu bisa muncul di share screen ya itu apalagi email keluar keluar apa email notif gitu ya waduh itu nanti jadi malu kan isinya kompetitor lagi kira-kira gitu jadi apa namanya inilah diperhatikan ya logistik logistik ya pas sel sister setuju di musim hujan dan petir terima kasih pak ya oke ini sel cycle ya jadi saya bilang tadi virtual selling itu virtual dan selling oke sellingnya sama ini selling prosesnya cuma begini kalau jualan B2B saya B2B ya tentu teman-teman kayak pak Pak Setiawan tadi ya mungkin apa itu ya C2C ya atau B2C mungkin C2C ya marketplace ya jadi tapi pada umumnya beginilah jualan ya prospecting relationship building qualifying the business mencari cari tahu kebutuhan budget sama pengambilan keputusan lalu sama apa namanya nih presentasi dan closing ya ya itu ini sales proses yang secara umum nah bedanya dimana nih 3D 3D itu face to face ya face to face F2F itu face to face sama virtual nah ini yang kita ingin pelajari hari ini sebetulnya sebetulnya saya tadi sudah banyak ngomong ya apa beberapa saya saya sudah bicarakan ya ini Pak Aristo terima kasih bikin peran kontrak saat virtual meeting ya nanti kita akan bahas dikit Pak Aristo ya untuk bikin agenda yang jelas oke jadi ini ini ya jadi kalau prospecting saya bahas satu-satu ya saya bahas satu-satu kita mulai dari prospecting kalau dulu dulu tuh dulu tuh maksudnya zaman sebelum covid ya sebelum hybrid sebelum era hybrid ya dulu kan kita kalau ketemu prospect ya face to face ya entah itu kita bisa kadang meeting lunch meeting ya lunch meeting sekarang jarang ya sekarang sih udah mulai kembali lah tapi at one point totally gak ada tapi kadang-kadang kita juga saya juga nyari prospect di expo ya kan kadang-kadang karena saya industrinya training kan PIC pertama saya kalau di perusahaan itu kan orang learning learning kan di HRD kan jadi kalau HR Expo nah itu saya ikut tuh bawa kartu nama yang banyak nah udah asal aja kan kenalan-kenalan aja kan kira-kira gitu tapi itu kan dulu ya lunch meeting sekarang gak ada tuh gitu-gituan ya at least until two months ago tuh gak ada gitu-gituan nah apa yang dilakukan sekarang kita melakukan namanya social selling oke nah pakai LinkedIn nah tadi saya udah ada ketik tuh LinkedIn profile saya nah kalau yang mainan LinkedIn boleh add ya kita kita connect disana tapi LinkedIn ini orang Indonesia sukanya buat cari kerja jadi bikin profilnya profil supaya direkrut sama orang lain gitu kan tapi sebetulnya fungsinya LinkedIn banyak gitu ya termasuk untuk Anda berjuangan gitu jadi disitu Anda bisa saya punya beberapa slide tentang LinkedIn ini sangat kuat teman-teman kalau belum pakai pakai karena sekarang orang nyarinya cuma satu profesional network sosial media ya cuma itu LinkedIn kita bisa tahu tuh ini orang kerjanya dimana aja jabatannya apa dari tahun berapa tahun itu semua disini semua jadi kalau saya sebelum meeting sama orang biasanya saya ketikin dulu nama dia di LinkedIn saya pengen tahu tuh profilnya dia ya kan nah itu ya jadi dan juga ada selling dengan video nanti saya kasih contoh ya jadi ada teknologi-teknologi yang kita harus up to date kalau enggak kita ketinggalan zaman karena kita kalau bicara hybrid atau virtual selling ini kaitannya kan sama logistik tadi kan teknologi nah ini kita harus up to date jangan cuma taunya satu aja gitu kan kita harus tahu lebih banyak sudah saya add Pak thank you Pak Iwan ya apa di LinkedIn ya lalu relationship building nah ini ini dari tadi saya udah udah bolak-balik sampai jontor ngomong bahwa kalau bisa on-camp kalau bisa ya itu penting itu lebih memudahkan Anda connect sama dia kalau meetingnya terutama untuk orang yang baru ya kan karena kalau orang yang lama ya oke lah kalau sudah anggap sudah kenal sudah akrab ya oke lah ya kalau enggak mau on camera tapi kalau kalau virtual itu lebih bagus on camera lebih bagus ya juga kalau dia on camera dia cenderung akan lebih fokus ya kan kalau dia off camera lu disambi nanti ya kan dia enggak tahu mau ngapain karena dia berasa enggak ada yang liatin tapi once dia on camera it's actually membantu Anda supaya customer Anda atau prospek Anda jadi lebih fokus karena dia diliatin kan nah jadi dia mau enggak mau dia lihat balik gitu kan dia enggak enak kan ngacangin kita kan jadi itu membantu nah kalau dulu zaman face to face relationship building itu terjadi secara natural secara organik kita kalau meeting kita datang ke perusahaan dia tunggu di lobby misalnya gitu ya meeting yang 9 kita datang 845 kita udah nyampe kita bisa disuruh tunggu di lobby sama resepsionis atau disuruh tunggu di ruang meeting terus nanti ada yang datang sebelum kita diajak ke ruang meeting nah di dalam disitu itu udah terjadi relationship building udah-udah ngobrol pak gimana nyasar gak tadi ketemu gak bla 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 nah itu udah terjadi virtual itu gak ada gitu-gituan jadi gimana supaya itu terjadi ya kita harus take the lead yang tadi saya bilang inisiatif tanya sama prospek anda pak gimana kabarnya sebelumnya jadi sebelum masuk ke bisnis itu proactively ya basa-basi sedikit nah untuk virtual itu harus diupayakan supaya basa-basi terjadi kalau gak gak terjadi langsung masuk ke bisnis biasanya begitu ya jadi take the lead supaya bisa ada basa-basi istilahnya kalau orang udah basa-basi ya lebih cair sedikit lah kira-kira gitu dibanding gak kenal Toto ngomong bisnis nah ini ini yang kita harus berupaya ya gitu kan lalu untuk urusan qualifying the business ini kan sales process artinya kan kita dalam berjualan tadi Pak Setiawan banyak ketemu maklar ya kan tukang-tukang nanya harga doang nah ini ada tiga hal yang kita harus apa namanya filter filter ya dia punya kebutuhan gak kita bilangnya di Sandler pain punya kebutuhan gak ya kan are you selling painkiller or are you selling vitamins ya kita lebih seneng painkiller kan kalau orang sakit sakitnya gak tertahankan dia keluarin duit lah beli obat kalau jualan vitamin belum tentu kan gitu kan ada pepatan bilang gitu ya you selling you selling painkiller or are you selling vitamins gitu kan nah kita kita harus tahu dia punya pain gak kalau dia gak punya pain baru kita jual vitamins pleasure ya nah ini ini pain lalu ada nyari tau budget kalau dia punya pain punya duit gak gitu kan kalau dia punya pain gak punya budget nafsu besar tenaga gak ada nah kira-kira gitu ya jadi pain budget kalau dia punya pain dan punya budget bisa ngambil keputusan gak nah ini ini tiga hal yang kita harus evaluasi dalam berjualan secara umum begini ya jadi ini sebetulnya gak ada yang beda antara face to face dengan virtual terutama yang harus diperhatikan cuma satu virtual itu saya tadi udah sempet bilang short time window artinya apa persiapan kita menjadi lebih penting kalau dulu kita ya oke lah kalau yang udah jagoan-jagoan kan gak perlu meeting gak perlu prepare ya tapi kan tetap kita prepare kalau yang sekarang preparationnya harus dua kali tiga kali lebih detil gitu jadi supaya dengan waktu yang singkat kita tahu nih kita mau nanya apa dan jawaban apa yang kita pengen dapet kira-kira gitu ya jadi ini ini menjadi penting oke lalu closing presentasi closing ya ini balik lagi ke teknologi ya kalau dulu technical error itu acceptable kita colok kabel di tempat klien gak keluar di layar panggil halo-halo orang IT dateng sekarang ada technical error lu krik-krik gitu kan ditungguin siapa yang mau bantuin lu nah jadi kita bener-bener harus prepare dari masalah urusan logistik ya jadi dan slide kita harus harus bagus lah slidesnya ya ya kalau gak bisa bikin slide bagus bayar orang bikin slide yang bagus karena apa karena sensory experience tadi ya kan kalau dulu kita face to face dia gak ngeliatin layar terus-terusan dia kadang-kadang ngeliat layar habis itu ngeliat kamu ya syukur-syukur kalau lu ganteng atau lu cakep ya lu diliatin mulu kalau sekarang layar itu 30 cm dari mata dia ya nah slide lu jelek ampun-ampun deh gitu kira-kira nah maksudnya gini packaging kan barang mungkin sama how you sell the experience that you create itu menjadi penting nah ini yang kita harus bener-bener perhatikan karena dari situ dari kita punya itu tercermin kita punya quality ya gitu jadi barang kita apa orang kan gak akan tahu kualitas sampai di coba tapi in the beginning in the beginning dia liatin the approach cara kita jualan bagus gak pintar gak ngomongnya bagus gak ngomongnya nah itu rapi gak bajunya kalau dulu face to face itu penting gitu loh jadi itu itu namanya konteks atau how you sell ya jadi ini ini adalah hal-hal yang menjadi penting apa namanya ya ini get familiar with tools ya bukan cuman sekedar siar screen begini disini banyak banget fungsinya zoom ada kayak gini laser pointer ada apa ini macam-macam ini ya ini mana tuh unnoted ya stamp ini kan nah ini kan nah ini ini kayak begini-begini ini harus kita istilahnya harus tahu kayaknya gitu ya kadang-kadang kita lagi ngomong mau ngejelasin di di kita punya proposal nah pakailah terus-tulus begitu untuk agar kita punya customer bisa lebih mudah mencerna message yang kita pengen sampaikan oke saya lanjut oke Pak Primer Tugi ada pertanyaan Pak izin saya lanjut dulu ya karena waktunya terbatas nanti saya coba tanya saya jawab di belakang ada pertanyaan masuk tapi biar izinkan saya lanjut dulu ya supaya saya bisa at least matrisnya selesai loh kok ini love lagi oke ini dia nih oke prospekting ini ini framework Deloitte ya jadi ya teman-teman kalau bukan sales mungkin kurang relevan tapi pada intinya pada intinya ya selling cuman dua tugas salesman protect and build ya cuman dua tugas salesman protect tuh apa protect tuh jagain lu punya current customer oke build apa lu cari customer baru udah itu doa oke jadi cuman protect and build ya Pak Mul nanti kita materi minta aja Pak dari panitia Pak Muliono nanti kita tunggu aja kiriman kopi dari Bapak gitu ya Pak saya sering ngeliatin Bapak sharing di acara Pak Tanadi oke jadi protect and build tentu waktu jaman new normal itu ada bisnis-bisnis yang tiba-tiba terjung bebas jadi low demand ada yang tiba-tiba jadi high demand urusan masker sanitizer perusahaan apa juga jadi bikin sanitizer kira-kira gitu ya nah ini ini kita harus perhatikan bukan berarti kalau klien existing kita lagi terjun bebas industri tour and travel ya kan ah lu gak ada duitnya lu sekarang kita cuekin ah gak boleh begitu kita harus jagain keep in touch jadi ada ada beberapa strategi ya jadi kalau kalau kita build nyari klien baru ini sini ya tapi untuk industri-industri yang low demand ya kita gak bicara industri yang totally out lah ya totally kayak tiarap gak ada aktivitas sama sekali ya mungkin dulu awal-awal traveling bener-bener gak ada ya tapi maksud saya yang slow down tapi masih jalan nah itu ada nah dia beli gak dia melakukan pembelian gak beli ya kan kalau dia gak beli dari lu dia beli dari orang lain cuman mungkin pembelian dia lebih sedikit gitu kan makanya kita harus laser focus apa itu kita harus bener-bener jeli apa segmen market mana nih yang sekarang yang perlu digarap kira-kira begitu nah ini adalah strategi jualan sebenarnya tapi saya gak akan bahas panjang lebar ya karena nah ini bisa 2 jam sendiri oke ini LinkedIn ya ini sesuatu yang applicable to all of us baik anda salesman ataupun bukan jadi saya tadi ada ada page saya punya LinkedIn profile ini apa namanya ini slide dari orang LinkedIn saya dulu pernah bikin webinar sama orang LinkedIn dia kasih slide ini slide-nya saya pakai gitu ya biasa kita tukang jualan kita suka pinjem-pinjem slide orang tapi pada intinya adalah katanya B2B buyer itu ini contohnya mungkin ini ada contoh nah ini jadi ini adalah LinkedIn profile jadi kalau anda misalnya apa ya saya gak main Facebook sih ya mungkin kalau Facebook profile itu harus lengkap kali profilnya mungkin ada deskripsinya profil orangnya ada fotonya mungkin begitu ya tapi kalau di LinkedIn begini nih tampilannya nah kalau udah begini nih you percaya yang mana nih anda lebih percaya siapa percaya si Michael atau percaya si Trina nih coba teman-teman ketik di chat lu lebih percaya mana nih kalau anggap gak kenal loh ya anda lagi anda lagi ketik nih anda lagi mau nyari misalnya supplier panci gitu ya nah anda lebih percaya mana yang muncul misalnya begini dua-dua supplier panci anda lebih percaya Michael atau lebih percaya Trina ya udah jelas gitu ya ini bisa dimarahin peserta saya nih udah jelas lah Pak ya pasti Trina gitu kan karena Pak Selfister ini tulis ada informasi dia lengkapnya ada foto ada macem-macem lah nah ini ini yang dibilang sama LinkedIn bahwa kita harus jadi industri expert atau thought leader maksudnya apa ya kalau kita misalnya Pak Aristo jualan mobil ya LinkedIn profil ya Pak Aristo harus mencerminkan mobil artikel-artikel tentang mobil misalnya gitu loh jangan isinya brosur jualan semua itu males lah orang brosur financing ini brosur cikilan ini brosur penduk jangan Pak jadi of course Pak Aristo gak begitu ya tapi maksudnya thought leader ini artinya anda expert di bidang itu paham ya jadi kalau misalnya saya jualan sales training ya LinkedIn saya ya isinya ya ya tentang seputar selling skill lah kira-kira begitu lah mungkin begitu ya nah itu Pak Aristo mohon maaf saya bercanda Pak jangan masukin hati tapi ini ini buat cari kerja Bapak pemilik bisnis gak perlu Pak gitu kira-kira ya ini nah yang salah kapra kita kebanyakan bikinnya buat cari kerja padahal ini fungsinya banyak sama halnya kayak Instagram sama aja sebenarnya nah mungkin di Indonesia Instagram lebih jalan daripada LinkedIn it's okay main dua-duanya main dimana customer Anda berada you harus punya dua-duanya jangan punya disini doang gitu ya tapi wherever your customers are you have to be there di Indonesia gak bisa larilah dari Instagram disini kan suka nonton Instagram nah itu itu bikin Instagram juga yang it's your personal brand nah itu itu harus harus kita setel kira-kira gitu ya ini di Mahdi Ayu nanti kalau kita punya blog terus postingan blog saya sebagainya saya post di LinkedIn terus isi link postingannya itu bagus tidak atau lebih bagus buat mini blog di LinkedIn jadi gini mau itu Anda mau tulis blog mau itu di di blogger atau di medium atau mana saya gak nulis blog saya nulis artikel di LinkedIn kontennya kan sama the medium is different Anda bisa taruh di LinkedIn Anda bisa taruh di Instagram bisa taruh di mana-mana gitu kan taruh di tempat yang customer Anda main tapi Anda bikin konten satu yang bisa Anda push ke banyak tempat kan kira-kira begitu jadi misalnya ini nih saya lanjut dulu ya Bu Mada ya jadi memang kalau customer Anda mainan di LinkedIn juga ya Anda taruh di situ why not jadi Anda kerja sekali itu kan sekali dayung 2-3 bolong terlampau yang kira-kira gitu nah ini ini profil LinkedIn jadi profilnya harus apa namanya profesional ya backgroundnya terus ada headline ada ada begini-begini lah ini harus yang tadi Trina atau Michael gitu ya oke jadi ini 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 LinkedIn nah ini ini katanya ada formula 531 ya Anda posting dalam seminggu posting 9 531 ya 1 promosi jualan jangan 5 jualan 1 jualan 8 konten ya dari 8 Anda nggak usah buat semua kan kita sering forward ya jadi misalnya Anda lihat dari kontennya sih ini bagus Anda tinggal share aja nah ini yang namanya curated curated itu artinya bukan konten kita tapi misalnya kita lagi baca artikel disini kita lihat bagus kan ada tombol-tombol ya artikel pencet share kan nah itu Anda tinggal begitu jadi nggak harus make original content original ya kalau bisa 3 ya bagus lah gitu kira-kira seminggu saya targetin bikin 2 kira-kira gitu ya kalau saya 2 nah disini cuman ini formula nggak ada bener nggak ada salah tapi kurang maksudnya jangan dibalik Anda jangan 9-8 biji istrinya brosur ampun-ampun ya kan orang juga nggak mau baca tapi di LinkedIn itu banyaklah Anda mau bikin regular post kayak begini mau bikin artikel ini kalau artikel saya view-nya sedikit karena mungkin orang males harus klik harus baca dipikir artikel panjang padahal artikel saya pendek kalau regular post view saya bisa banyak sekali cuman ngomongin apa view-nya bisa 300 lebih nah itu lumayan lah kalau di LinkedIn itu kan yang view kan berarti yang kenal kita koneksi kita gitu ya nah itu high quality lah kalau tempat-tempat ini saya kurang tahu ya saya nggak gitu main Facebook jadi saya ini bukan social media expert juga tapi saya suka LinkedIn saya suka LinkedIn karena LinkedIn ini ngebantu saya banyak ngebantu saya banyak dalam tugas saya juga bisa taruh video ya jadi sekarang banyak ya orang lebih suka konsumsi video oke waktu saya nggak banyak saya ngebut dikit ya oke ini artikel-artikel awal saya jadi awal-awal ini saya jujur saya mulai baru telat September saya baru mulai September saya baru seriuskan dari September ini saya lumayan lah konsisten seminggu saya bikin dua jadi saya bikin-bikin artikel disitu artikel saya memang saya tulis bahasa Inggris tapi ini ini membantu saya kenapa karena abis kita baca buku kalau buat saya ini ya saya mencoba merangkum how much I understand the concept saya bikin masukin ke artikel jadi this is actually helping me ya jadi kalau saya lupa saya tinggal buka LinkedIn saya tinggal lihat artikel itu saya nggak harus buka bukunya lagi di halaman berapa wah repot tapi it's actually serving my purpose untuk reminding saya sendiri ya di samping itu juga membuild brand saya sebagai expert di sales kira-kira gitu ya jadi ini ini LinkedIn articles intinya intinya sekarang itu ada konsep namanya sales antenna ya sales antenna itu adalah apa antena itu apa ya kita harus lebih peka untuk meng-contact opportunity business nah kadang-kadang kita kan sungkan ya mau kontak aduh nggak ganggu lagi nih nggak ganggu di nih setiap kali saya kontak Pak Mulyono isinya minta kopi doang aduh Pak Mulyono nggak bakal angkat telepon saya lagi tapi kita lihat trigger-trigger misalnya Pak Mulyono kemarin baru launching perusahaan baru misalnya gitu kan kita ucapin selamat sama dia habis itu baru kita masuk ini trigger-trigger yang alasan untuk kita kontak jadi kita harus peka makanya kita harus bener-bener social media di era sekarang bukan social media begini-begini itu kita harus maksimalkan jadi kadang-kadang orang kan nggak bantu banget ngebantu banget giving us update tentang orang tersebut mau dia baru meluncurkan produk dia baru anaknya ulang tahun dia jualan kue wah aduh semua lah jadi kan susah ya kalau dulu kita kalau kita jadi orang sales kan kita salah satu tugas kita kan entertain orang kira-kira gitu ya sejak pandemi nggak ada lagi entertain gimana cara kita entertain beli dagangan prospek Anda itu cara paling efektif karena sekarang you know what banyak yang tadinya dia nah ngapa-ngapain tiba-tiba pandemi dia jualan kue dia masak jualan makanan lu beli lu suka-ngga suka lu beli nah itu 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 entertain gitu ya jadi ini ini ya beginilah sales container oke oke jadi ini adalah funnel ya funnel untuk apa namanya social media virtual visibility jadi kalau sales funnel kan ada ya dari leads meeting proposal presentasi negosiasi closing itu kan sales funnel sales funnel ya ini ini social media funnel dari visibility blablabla begini ya ini nggak usah panjang lebar relationship building oke intinya satu Anda harus jadi pribadi yang disukai orang udah itu aja oke cuma itu likability increasing your likability factor ya gimana caranya kita disukain orang gampang ya gampang-gampang susah ini formula saya ini dejarin bos saya pertama bantu punya spirit membantu jangan serba transaksional bantu apapun ya kadang-kadang nggak terkait dengan pekerjaan jadi spirit of helping ini yang yang menurut saya mengubah mindset sehingga kita kerjanya juga jadi lebih serius dan kedua jangan pelit gitu ya itu dia kadang-kadang harus keluarin duit sendiri untuk beli dagangan kita punya prospek tapi you know what setelah kita beli habis itu waduh tiba-tiba dia ngubungi kita nah hal harus seperti itu jadi jangan pelit dan juga yang terakhir responsif jadi jangan lamban kalau terutama ada komplain ini harus cepat ini sebenarnya formula sederhana saya helping generous and responsive ini semenjak semenjak awal tahun ini saya bikin webinar free anda teman-teman yang disini tertarik bisa ikuti instagram instagramnya sandler sandler training dot indo ini gratis-gratis semua disini ya gretong semua acara namanya 60 menit sandler mungkin Pak Aristo pernah ikut beberapa ini yang prinsip juga gift first jadi karena saya jualan training jadi target saya kan suka belajar nah ini bonusnya bonusnya ini saya bikin webinar-webinaran gratis jadi ini besok nih satu nih besok nih besok ada teman-teman lama saya brand brand management 101 jadi yang pengen belajar branding marketing nah ini besok ikut ya jadi silahkan ikut aja ada linknya gitu disini jadi nanti kalau enggak boleh japri saya atau japri panitia minta nomor saya saya kasih tapi ini gratis nah ini ini lumayan ya jadi low cost karena murah biayanya enggak ada kan orang cuman virtual lewat zoom very low cost yang kita bayar cuman apa pembicara pembicara juga semua rata-rata teman kita semua jadi ini hebatnya era new normal kalau dulu kita mau bikin kayak begini kita nyawa hotel atuh nyawa hotel harus ada minimum mau booking ruangan ada minimum berapa orang ini itu belum tentu orangnya dateng dan lain-lain pusingnya setengah mampus udah taruh DP tiba-tiba yang dateng sedikit jadi kurang efisien sekarang enggak bodo banget yang dateng dikit orang costnya kecil tapi salah rame karena orang jadi bisa lebih banyak ikut bahkan di luar kota nah itu seperti itu jadi ini ya jadi lihat di instagram ini likability factor anda sering-sering lah puji-puji orang jangan lupa sebut nama dia kalau ngomong dan ucapin terima kasih intinya kasih service yang baik jadi orang-orang mungkin lupa apa yang Anda bilang mereka tidak lupa bagaimana Anda membuat mereka kira-kira gitu jadi ada kepatah seperti itu itu kira-kira meeting untuk apa saya cepat aja meeting untuk berdiskusi ini saya sudah bahas tadi jadi kita melakukan virtual meeting bukan untuk kita ngomong mulu nih kayak sekarang nih saya sekarang nih ngomong mulu karena ini webinar tapi kalau in the real selling selling environment jangan lo ngomong mulu justru harus berdiskusi berdialog ngomong bentar tanya pak gimana ada concern gak what do you think pak any feedback pak any advice pak nah itu itu kita proaktif hitung tadi take the lead proaktif nanya jangan lo ngocet terus kan tujuannya kita pengen tau kan dia sebenarnya minat apa enggak nah itu gimana cara taunya ya itu dialog jadi itu two way conversation nyalakan kamera kirim agenda ini tadi itu apa Pak Aristo tadi bilang upline contract nanti ada di belakang nah ini upline contract jadi sebelum saya bilangnya pre-meeting checklist Pak Aristo tau aja upline contract karena pernah ikut training kita tapi isinya sama jadi sebelum meeting kita harus udah tentukan siapa aja yang mau dateng meetingnya berapa lama ekspektasinya kita apa ekspektasi dia apa dan dan keputusan apa yang akan diambil nah ini harus kita pastikan dulu sama si prospek ya jadi supaya dia tau ekspektasi kita dan juga kita tau ekspektasi dia supaya meetingnya produktif jangan meeting jam 9 berapa lama meetingnya enggak tau gitu kan karena cuma di bilang jam 9 tau-tau dia cuma punya waktu 15 menit sedangkan di otak Anda meeting taunya satu jam Anda prepare presentasi panjang-panjang tiba-tiba saya 15 menit lagi harus cabut nah ini ini yang kita bilang pre-meeting checklist jadi oke ini ada ada tools baru saya sharein dikit oke ini udah 8.40 ini namanya vid biar ada tools enggak tau teman-teman udah pake belum tapi ini selling with video saya coba mainin videonya jadi basically apa namanya orang dulu kalau anyway saya mainin videonya dulu baru saya jelasin karena lebih jelas begitu sebentar ya sebentar mudah-mudahan muncul suaranya oke oke ini ya jadi ini adalah recap meeting dengan Ibu Mimi tangan 17 September terimakasih 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 saya kirim video agar kita bisa lebih kenal karena katanya picture speaks thousand words ya jadi gambar bicara seribu kata maka video bicara seribu gambar kira-kira gitu ya ingin recap aja jadi selasa depan selasa depan kita akan meeting satu jam untuk bahas pelatihan sales team di perusahaan Ibu ya kalau dari Sandler saya akan hadir bersama trainer saya kami mungkin akan lebih banyak menggali pain points lebih dalam challenges yang team sales hadapi saat ini kami juga akan sharing best practice melakukan virtual training di era pandemi nanti mungkin dari saat ini sampai selasa depan karena tadi Ibu mention ada user yang akan hadir ya mungkin kalau ada hal-hal yang ingin dibahas oleh user mungkin bisa di info ke saya agar saya prepare dan saya pastikan itu akan kami bahas selasa depan nanti mungkin di akhir meeting kita bisa sama-sama tentukan apa ada kecocokan ya belum tentu ada tapi kalau ada nanti mungkin kita bisa sama-sama tentukan langkah berikutnya seperti apa oke thank you Ibu Mime sampai jumpa selasa depan oke sebentar saya balik ke sini ya oke jadi itu adalah tools baru ya jadi itu selling with video ada software banyak software saya kebetulan pakai vidjar itu adalah misalnya saya habis telepon sama prospek baru saya biasanya kirim email mengkonfirmasi jadwal meeting yang bener nanti minggu depan biasanya saya ketik sekarang saya ada tools baru namanya video jadi video saya rekam kayak tadi itu saya melakukan pre-meeting checklist tadi kan meetingnya berapa lama siapa yang akan hadir ekspektasi dia apa ekspektasi saya apa dan saya bilang di akhir meeting kalau gak cocok gak apa-apa tapi kalau kita cocok kita sama-sama tentukan next stepnya nah itu operan kontrak yang tadi dibilang Pak Aristo tapi maksud saya adalah dulu kita ketik-ketik tuh panjang ah prospek kita mungkin gak baca tapi jika Anda send sesuatu seperti ini selling with video ini by the way videonya bukan video di komputer Anda ya jadi ke Anda taruh attachment isinya 20GB dapet 20MB 40MB enggak ini videonya ada di servernya Vidyard jadi ini sebenarnya cuma link jadi emailnya itu gak berat oke nah jika Anda send sesuatu seperti ini apalagi ada thumbnail yang kayak begini yang kayak begini thank you Mimi press play this is hyper personalized ini bukan generic lagi ada nama dia ditulis disitu how likely is she gonna press play I think it's very likely gitu ya jadi dia akan press and then dia akan impress beda nih sama si Robert gitu kan mudah-mudahan sales yang lain gak ada yang pake beginian gitu ya dia kirim brosur sama email panjang-panjang sama company profile ah gue gak begitu kita kita kasih experience yang berbeda ah ini menjadi yang saya bilang itu diferensiator oke oh waktunya cepet banget ya oke ini connect questions ya ini ini lebih banyak ke selling skill ini gimana kita ada 4 bucket of questions yang kita bisa tanyakan ya personal perusahaannya sekarang gimana kalau bayar ini personal dia ya terus kota dia gimana terus sama industri dia jadi ini untuk kita bisa berconversation bernobrol-ngobrol ini ada panduan gitu ya kira-kira begitu ini qualifying 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 itu yang tadi paying budget decision ini tugas penjual nomor 1 saya udah bilang tadi menerima penolakan nomor 2 itu adalah prepare pre-call plan tadi ya ini pre-call plan apa nih pre-call plan ini yang saya sangat suka banget ini pre-call plan jadi nanti kalau mau minta boleh minta sama teman-teman di Asia nanti saya berikan ya nah ini ini selembar secari kertas kita bisa tulis nih kita mau ketemu sama siapa nih di klien kita kita connect di LinkedIn kan sama dia dia DSC nya apa nih kalau teman-teman yang familiar sama DSC profile dia sama kita apa nih existing relationship dia friend neutral apa enemy ada enemy loh jangan salah kita gak semua friend kan nah kita kita apa nih kita mesti bawa mesti bawa brosur mesti bawa demo mesti bawa apa terus tujuan kita apa nih goals for the call gitu kan kita mau nanya pertanyaan apa semua disini lah ya jadi ini adalah preparation yang kita harus lakukan ya ini yang yang tadi ini berkaitan sama pre-meeting checklist kan siapa aja persiapannya apa ini menjadi penting oke ini death of salesman death of salesman jadi katanya sejak era internet customer kita jadi lebih pinter ya jadi yang harganya jadi tau wah itu kan pasti awan mungkin baru apa gak bisa bilang motor harganya segini dulu percaya-percaya aja petani kan sekarang enggak pak saya lihat di OLX ada juga yang jual tapi ini tugas kita sebagai salesman mungkin teman-teman yang bukan di sales juga teman-teman pikirin ya karena ini adalah era robot AI teknologi macam-macam kira-kira gitu kalau kita gak bisa give value kita akan punah it's real ya jadi disini kalau lu cuma jadi order taker nanti lu digantiin sama aplikasi marketplace lu udah gak perlu lagi jadi kita sama-sama jadi kind reminder nih are we giving value to kalau kita salesman to our buyer tapi kalau anda bukan salesman are you giving value to your company lu gak give value lu diganti sama mesin nanti kan kira-kira gitu ya jadi ini 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 cuman jadi konsultan yang job growth yang lain job loss job loss artinya diganti sama mesin sama teknologi jadi ini gimana caranya give konsultan kalau kita jadi jualan jangan cuman bisa nanya-nanya bapak ada butuh motor butuh mobil udah jangan gitu doang kasih dia advice kasih dia inspire dia dengan ide-ide atau insight baru kita kan expert di bidang kita jadi kalau misalnya selling kasih tau dia pak bapak pernah mikir gak cara bikin hybrid selling yang bagus misalnya gitu dia mungkin cuman sebatas taunya kulit-kulitnya doang nah kita bisa masuk inspire dia disitu jadi oh gitu ya nah itu jadi dia ngobrol sama kita dia merasa dia dapet sesuatu jangan cuman lu nanya aja terus kan nah males orang kok jadi lu interogasi gue dapet apa kan kira-kira jadi give value ya ini tiga garis tentang bisnis ya ini lebih ke strategi bisnis sih sebenernya jadi saya gak mau panjang lebar tapi intinya adalah ini give value value creation jadi ada cost kalau dari kacamata perusahaan kita jual barang misalnya ada cost ini harga yang kita jual ada price ini yang customer dapet perceive value customer akan beli kalau perceive value nya sama atau lebih besar daripada price artinya ada customer surplus disini betul ya company akan jual umumnya kalau price di atas cost betul ya ada profit disini nah kita mainnya apa nih kita mau main lowest price artinya kita tekan harga seturun turunnya artinya kita harus cost kita harus turun atau kita value value artinya apa perceive value nya kita naikin dari servisnya kita bagus ya kita responsif branding kita bagus nah ini 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 cuman begini kalau yang low price strategy itu biasanya pemenangnya cuman dikit satu dua ini macam kayak Carrefour gitu jaman dulu ya saya gak tau sekarang ya tapi cuman sedikit karena ini tentang scale tapi kalau yang disini anda bicara anda bisa main di niche-niche tertentu nah ini ini strategi bisnis ya jadi intinya cuman ada begini doang ada three lines of business cost, price, and perceive value ini kalau tadi ada pre-call ada post-call post-call itu kita setelah meeting kita coba evaluasi lagi ini orang punya punya kesakitan gak punya pain gak ya terus kita punya solusinya gak ya dia mau keluarin duit gak untuk beli atau jangan-jangan do nothing do nothing itu masih apa misalnya nih mohon maaf nih ya saya main futsal nih saya kena tackle kaki saya pinjang kayaknya ada yang harus dibenerin deh kalau gak pinjang ya pinjangnya sembuh cuman jalannya jadi gak senormal dulu tapi aktivitas saya jalan terus setiap hari meskipun artinya saya pinjang-pinjang dikit kan kira-kira gitu itu namanya do nothing jangan-jangan customer anda do nothing is an option artinya gak apa-apalah pinjang-pinjang dikit udah 15 tahun saya jalan begini pinjang-pinjang dikit misalnya gitu loh nah artinya apa ya dia gak bakal beli produk produk lu kalau dia merasa do nothing is an option gitu loh nah jadi ini kita perlu cari tau nih jangan-jangan bapak ada pain cuman he's been living with the pain for 20 years nah terus kenapa dia harus beli sekarang kan nah itu jadi pertanyaan nah ini kita harus tanya do nothing is an option ya ini presentasi closing kalau struktur presentasi ada satu teknik yang saya sering pakai skala termometer closing ya cek ombak pak 1 sampai 10 berapa nih kira-kira nih bapak pengen beli produk saya 10 pasti beli saya gak usah lanjutin presentasi langsung saya buka PO apa 1 saya pulang aja mendingan sekarang kira-kira berapa nih nah ini lihat jawaban dia kalau jawaban dia 8 artinya anda kan bagus on track oh 8 ya pak menarik saya gak saya pikir gak akan setinggi itu tapi kalau boleh tau pak gimana nih supaya jadi 9 atau 10 nah dia akan kasih tau kurangnya gimana tapi kalau jawabannya 6 you are missing something ya kan nah itu jangan dilanjutin presentasi jadi kita cek ombak dalam beberapa titik dalam presentasi gitu ya nah itu itu adalah termometer close ya termometer close nah ini ini rangkuman saya oke 2 minutes ya apa namanya pertama customer journey audit ya jadi teman-teman harus memiliki lensa customer centris jangan lihat dari kacamata kita lihat dari kacamata customer kalau dari kacamata kita pre-purchase purchase post-purchase kan gitu kan sebelum beli beli dan setelah beli dari kacamata customer gak begitu discovery action and benefit misalnya begitu nah jadi kita harus selami perjalanan customer dari dia pertama nyari dan tau produk kita sampai dia jadi customer sampai dia repeat order itu touch pointnya happy gak jangan-jangan ada gap kayak gini nih gap tuh maksudnya ada titik-titik yang jelek karena gini kita jualan kan gak semua kita ada penagihan oleh orang finance kita yang super galak kayak gitu kan ada pengiriman yang oleh gudang kita suka telat nah ini ini semua kan customer kan gak mau tau yang penting it's part of the customer journey ini kita harus perhatikan ya jadi customer journey-nya harus bagus kedua people do not buy goods and services they buy relation stories and magic because goods and services bisa 11-12 ini yang saya bilang tadi you have to be likeable and you have to be credible ya kan harus bagus and you have to be dependable artinya fleksibel kalau customer kita maunya virtual ya ini be able to sell to customer everywhere the customer expect to engage in track and trend check kira-kira gitu lah jadi kita harus menyesuaikan ini ada artikel bukan artikel lah ya ungkapan dari Jeff Bezos founder Amazon ini saya suka banget dia bilang gini dia sering ditanya Jeff 10 tahun lagi apa yang akan berubah Jeff bilang gini tapi gak ada yang pernah tanya saya 10 tahun lagi apa yang gak akan pernah berubah terus dia bilang gini 10 tahun lagi kira-kira customer mau harga lebih mahal apa lebih murah pasti lebih murah gak mungkin 10 tahun lagi Jeff harga lo kemurahan lo naikin dong nah kira-kira gitu 10 tahun lagi customer tetap mau pilihan yang lebih banyak di Amazon itu marketplace ya Amazon ya sekedar info ya 10 tahun lagi customer pasti akan bilang dia pengen pengiriman yang cepat gak mungkin Jeff pengiriman lo dilambatin dong maksudnya begini kalau kita tahu apa yang gak akan pernah berubah kita jadi bisa menginvest kita punya sumber daya untuk bisnis kita lebih baik gitu ya jadi customer at the center everything we do oke saya akan tutup terakhir ya this is my last slide virtual selling udah kelar this is my last slide ini dari The Economist saya baru baca keren pandemik do not die they fade away oke dan COVID-19 is likely to fade away on the plan 2022 kenapa karena vaksin udah banyak kedua treatment treatment antiviral pill dari mungkin udah pernah denger dari Merck ya Muldupiravir atau dari Pfizer juga udah ada jadi treatment and vaksin udah-udah bagus gitu udah ada jadi memang nanti tapi vaksin itu bukan not everything ya jadi dibilang build protection walls itu vaksin ya treatment ya prokes juga ya jadi vaksin itu bukan kata vaksin kita hura-hura kan jadi kita lagi bangun protective wall satu wall dua wall dinding ya tiga wall protection wall sehingga COVID itu kalau kita kena pun gak little gak bahaya nah itu itu teorinya begitu katanya kata jadi ekonomis ya jadi ya katanya 2023 nanti seperti yang saya mulai tadi pandemic become endemic COVID akan jadi penyakit umum seperti flu atau common cold flu kan ada vaksinnya juga kan nah kira-kira begitu oke selesai itu luar biasa saya saya sorry ini kelamaan nih ngomongnya saking asiknya silahkan kalau ada pertanyaan saya I'm mindful of time sekarang 9.58 and you're supposed to finish dua menit lagi silahkan mungkin ada satu dua pertanyaan ada pertanyaan belum terjawab Pak Robert ya dari Pak Prime Nartugi ya job deskripsi saya job deskripsi saya adalah engineering dan production tapi seringkali membackup teman-teman di tim marketing dan komponen beton peracetan oke apa saran Bapak yang harus saya kuasai dan kerjakan itu Pak oke saya coba jawab ya secara singkat ya kira-kira nih ya saya kira-kira ya Pak Prime ini orang teknik seperti dia sering temenin temenin salesnya kira-kira gitu kan membackup temenin salesnya karena begini memang jadi kalau kita jualan terutama untuk industri-industri yang macam IT gitu-gitu itu ada dua salesnya satu orang salesnya dia biasanya gak gitu expert di bidang teknisnya satu lagi orang yang kayak Pak Prime Nartugi mungkin lebih teknis nah kalau ditanya saran saya ya Bapak secara teknis sudah bagus Bapak kuatkan lagi di customer facing scale salah satunya ini kita lagi dengerin 2 jam terakhir ini bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan baik karena believe it or not the best salesman is actually coming from a technical background itu pendapat pribadi saya karena kita Pak Martugi udah menguasai produknya you know what's best for the customers apa yang kita kurang biasa aja gak semua ya itu the people skill ini yang kita perlu lihat dulu menurut saya oke ada lagi satu kali aja ya terakhir ya silahkan Pak satu kali lagi tinggal satu menit terakhir Pak ya terakhir bagaimana cara menyelesaikan konflik Pak antara bagian produksi dengan tim sales waduh nah itu saja konflik Pak ini harus Pak Michael Pardi yang jawab nih Pak Michael Pardi gak disini oke Pak Riki mungkin boleh on mic silahkan Pak gak apa-apa ya sabar dikit kalau Pak Riki ada Pak Riki katanya mau on mic apa udah pulang silahkan Pak Riki atau mungkin langsung ke Pak Robert cara menyelesaikan konflik jadi memang gini Pak penyakitnya perusahaan kalau Pak penyakitnya tadi saya tadi saya rejoining oh iya monggo Pak monggo gimana ceritain Pak curhat dikit oke Pak jadi ini produknya teknologi aplikasi dan yang tim sales itu kan yang ketemu dengan user ya nah mereka itu biasalah kena demperat istilahnya kena feedback keras sementara tim produksi kan dikejar deadline ini biasa nih yang satu minta ini gimana sih produknya dikomplain mulu segala macam yang satu bilang lalu mintanya cepet nah ini never ending konflik apalagi sekarang kalau dulu kan ketemu fisik bisa yaudah kita makan dulu atau apa sekarang biasanya tuh selesai di meeting room di zoom tutup udah itu kayaknya masih tegang gitu Pak enggak belum close ada tips gimana nih konflik ini terus terjadi antara yang ketemu user sama yang di belakang kan cuma tinggal programming dia belum pernah ngerasain namanya di damperat customer gimana nih Pak ada cerita atau ada tips Pak terima kasih jadi memang gini Pak ini saya enggak tahu jawaban saya memuaskan apa enggak ini memang balik lagi menurut saya ke ada dua hal yang pertama leadership di atas sales sama di atas itu kan harus ada yang konjunik karena gini dalam teori manajemen itu kan ada yang disebut dengan silo orang produksi taunya produksi orang sales taunya sales orang mati sendiri-sendiri nah bagaimana kita bisa break di silo supaya mereka the focus is on the customer nah ini yang harus dimulai dari top down dari leadernya itu yang mengkoordinir si sales dan si produksi karena kalau enggak si sales belagu si produksi juga belagu itu saya enggak tahu situasi di perusahaan Bapak seperti apa ini tentang customer first culture itu menurut saya jadi kalau itu customer yang komplain ada masalah mau itu salah sales atau salah produksi customer is not happy itu udah masalah kita enggak usah salah-salahan customer your customer is not happy mau itu salah siapa mau pikirin dia enggak beli lagi you two are in trouble jadi menurut saya ekspektasinya Pak Tanadi punya modul namanya OKR objective and key results waktu kita bikin objective dari atas sampai ke bawah itu kan semua linking nah ini ini tools-tools yang dipakai untuk goal setting tapi sebetulnya Pak ini bukan masalah Bapak doang barusan saya telepon tadi pagi saya diminta training yaitu plan manager karena silo taunya disitu gitu saya enggak tahu menjawab apa-apa enggak tapi intinya Pak customer first culture itu memang oke saya rasa cukup mungkin kalau ada pertanyaan lagi I'm mindful terima kasih banget untuk Asia dan teman-teman silakan saya di LinkedIn boleh contact kalau ada apa yang bisa saya share tentu saya enggak tahu banyak juga saya pengen teman-teman lebih tahu juga dalam beberapa hal kita sharing dan saling belajar oke saya rasa itu ya terima kasih Pak Robert atas waktu partisipasi yang luar biasa semoga berkenan menjawab pertanyaan berikutnya Pak mungkin di LinkedIn atau LinkedIn terima kasih Bapak-Ibu atas waktu dan partisipasinya karena sangat banyak sekali materinya yang sangat berguna tidak bisa saya resume kalau saya resume menjadi 3 jam kemudian saya rasa hari ini sangat bagus terima kasih Pak Mir terima kasih Pak Agus foto dulu oh iya buat kenangan-kenangan yang memutus siapa oh Mas Hendri baik Bapak-Ibu kita senyum atau mungkin pura-pura bahagia katanya Pak Tengadik kita pura-pura silahkan saya pura-pura senyum juga period satu dua sudah gitu oke sudah terima kasih sukses terima kasih Pak Robet terima kasih Pak Robet terima kasih Pak Robet bagus terima kasih semuanya terima kasih terima kasih Pak di LinkedIn boleh diterima Pak siap Perintah General Mari sini buat teman-teman